oke hai guys kok kita berdua doang sih iya kan emang kita berdua doang yang lain ngontrak kok gak ya itu salah konten ya hai sayang hai guys nah kita sambil nunggu kita sambil nunggu iya nih ada yang nanya nih kakavin ikutan kan iya ikutan kok kita sambil nunggu yang lain kita bucin omg emang bucin nih si stef ini bucin panik sih temen-temen kita kok kita berdua doang kayak video polan iya bener kita kayak video polan ya nah anyway di judul with tv original kaget nikah ini aku berperan sebagai riko nah kamu aku sebagai karissa siapa nih yang udah nonton episode terbaru dari wtv original kaget nikah coba komen kalian doang baru tayang baru banget tayang baru tayang tadi ya baru tayang eh kok kita mirip sih sayang aku baru bisa makan buru-buru lagi tadi sabar guys kejunya lagi mandi kali tuh ya kita mirip banget ya ternyata bener yang kata orang-orang kita tuh ada kemiripan-kemiripan ya tuh ada yang udah mengenal karissa dan riko iya dong gimana karissa dan riko jadi kalau menurut aku ya kalau karissa riko tuh di tengah kekocakan apa namanya drama percintaan antara Andre dan Lolita Lalita tiba-tiba ada satu plot cerita yang cukup tegang dan serius gitu loh iya biar beda kan biar dinamika ceritanya jalan nah kita mau nanya dong buat kalian kira-kira siapa yang disini udah pada nonton episode terbarunya nih ada yang fast track dong tuh banyak banget sih dari kemarin yang nanyain bisa gak sih seminggu tuh gak cuma tayang apa namanya sekali doang gitu bahkan ada yang rela mau bayar tambahan mau bayar mau bayar 500 ribu iya bener coba Mbak Leslie tadi nonton deh Frank kamu tanya Mbak Leslie deh Mbak Leslie tuh ada yang mau bayar 500 ribu fast track oke nah kita juga apa namanya mau infoin episode tadi yang tayang itu 5A dan juga 5B untuk free user tapi kalau misalnya kalian adalah VIP user bisa nonton sampai episode 6A dan juga B jadi anaknya kalau misalnya kalian VIP kalian bisa nonton dua bagian lebih awal jadi mendingan beli VIP harganya murah banget guys cuma 15 ribu untuk pengguna baru oke 15 ribu tuh Mbak Leslie tuh tuh guys kalau kalian mau fast track langsung aja tuh ke Mbak Leslie serbuknya biar rame dia ya tunggu ya kayaknya kayaknya Aurora masih di beta nih berdua tuh Andrea Malalita oh iya bener dengan beta mereka pecah sih lelah banget ya nah selama sesi Instagram Live ini juga kalian boleh nanya-nanya ke kita ya pakai fitur asmi yang ada di kanan bawah klik icon tanda tanya terus tulis pertanyaan disitu nanti aku bacain di akhir sesi ini oke nah kok udah ada yang nonton dari udah ada yang nonton sampai episode 6B iya ada yang nonton 6B mantap ada yang bilang kenapa cakep banget sih Steph ya iyalah pacar siapa dulu dong ada Mbak Femi tuh kamu ketau sih ada Mbak Femi iya lucu aja video call kayak klik-klik video aku iya bener mana ini teman-teman kita guys coba di teman-teman si Kevin Julio dan juga Aurora kok kayak gak jalan gitu ya apa yang gak jalan iya komen-komennya jalan kok mungkin handphone kamu handphone jadul oh iya bener nah anyway buat Kak Risa ini kan baru bergabung nih Stephanie kan baru bergabung dengan live Instagram apa namanya WTV promo ceritain sedikit dong karakternya si Karisa ini gimana nih karakternya itu dia kan kakak kakaknya Lalita ya kakaknya Lalita terus dia tuh kalau Lalita tuh lebih keheboh-heboh terus gitu kan kalau nonton dia tuh kayaknya ya masih baru lulus kan kalau kakaknya lebih kayaknya rapuh terus lemah gitu lah ya aku sih kalau aku sih memang cerita plot cerita Lalita dan juga apa namanya dan juga Kevin si Andre tuh bener-bener hidup ya mereka tuh mendominasi banget gitu loh jadi kalau aku juga apresiasi maksudnya mereka bisa memerankan dan memainkan dengan dengan bagus dengan lucu hidup suasananya cuman aku juga mau bilang kalau misalnya si Mbak Femi lagi nonton disini kalau bisa di season 2 nanti partnya kalau bisa diseimbangin lah gitu karena banyak juga ternyata yang menunggu plot ceritanya dari si Riko dan juga Karissa gitu guys jadi kita season 2 shootingnya katanya di luar negeri apa? waduh gak cuman gak usah gak usah jauh-jauh deh di Bali aja lagi enak Bali enak ya? enak udah banyak banget nih yang nanya-nanya aku komen-komennya gak ini ya gak apa? gak jalan ya? gak jalan? kenapa? coba deh kamu scroll-scroll gitu deh sayang oke sambil kita nunggu lagi nih biar disini suasananya gak boring atau tiba-tiba stuck gitu ya kita ngobrol-ngobrol dulu deh bareng dengan Steffi yang kebetulan juga disini baru bergabung ya selama ini nah kamu coba ceritain dong dari kemarin kan kita udah sama cerita-cerita kayak adegan yang paling susah adegan yang berkesan kalau buat tamu sendiri adegan yang paling apa ya paling berkesan dulu deh yang berkesan semuanya berkesan sih tapi kalau kalau paling berkesan mungkin karena baru pertama kali kali ya eh gak boleh ntar spoiler boleh gak tuh mbak Leslie adegan yang dikasih tau soalnya itu adegan itu hanya ada di episode adanya di episode-episode ending ya episode-episode ending nah adegan itu menurut aku agak-agak ekstrim yang gak pernah aku mainin di series atau film lain gitu kan jadi itu menurut aku yang paling berkesan karena sebelum-sebelumnya aku takut banget terima proyek yang ada adegan seperti itu nah jadi dengan adegan itulah juga salah satu adegan yang membuat si WTV Original kaget nikah itu ada tulisan 17 plus 17 17 plus 17 ya 17 plus ya 17 plus jadi buat buat kalian yang belum di atas 17 tahun ya jangan nonton disarankan jangan nonton apalagi kalau nontonnya bareng orang tua ya itu agak sedikit bisa menimbulkan satu-satu situasi-situasi yang karena banyak banget loh sayang yang pada gitu apa? jadi mereka bilang kayak oh kacau nih lagi tiba-tiba lagi nonton sama sama mama tiba-tiba ada adegan di atas 17 tahun gitu loh iya emang iya makanya jangan jangan nonton kalau belum 17 tahun tunggu 17 tahun nanti baru nonton iya dan juga anyway banyak juga yang komen soundtrack di film kaget nikah ini di WTV original kaget nikah ini tuh bagus-bagus enak-enak iya iya bener-bener dan kalian juga bisa kalian juga bisa download soundtrack-soundtracknya nah terus emm kita lihat dulu nih apa namanya di kolom pertanyaan nih tanggapan tanggapan nah tanggapan buat yang nonton bajakan menurut kamu gimana kalau ada yang minta tanggapan soal orang-orang yang pada nonton bajakan ya sangat disayangkan aja sih karena maksudnya kan kita dan pihak WTV dan semuanya tuh udah bekerja keras untuk menciptakan suatu project yang bener-bener maksimal yang bagus sayang banget kalau kalian nonton bajakan sama aja kalian tidak mengapresiasi karya kita karena kalau misalnya bisa dibilang juga apa namanya kita juga berusaha untuk tak down tak down semua apa namanya akun-akun bajakan yang menayangkan proyek-proyek di WTV original ini atau di WTV sendiri kalau misalnya apa namanya itu semua gak langsung dari WTV atau iFlix iya betul nonton nonton di WTV nya kan juga cuma 5 ribu ada yang free kan kalau misalnya mereka gak mau ini juga bisa oke kalau gitu kita langsung masuk aja dulu ke Q&A sambil temen-temen boleh dong tolong di apa namanya di spam-in tuh si Kevin sama si Aurora biar bisa langsung gabung sama kita disini oke Q&A untuk Steffi dulu ya karena kan dari dari waktu itu kan kamu juga belum sempat orang-orang pada kepo nih kamu kenapa kamu ini kan seorang Steffi yang sibuk dengan berbagai proyek dan juga kerjaan-kerjaan apa namanya macem-macem lah terus kenapa tiba-tiba tertarik berperan atau mengambil peran karakter Karissa di series WTV original kaget Nika ini apakah karena ada aku disitu atau gimana gimana ya coba yang jujur yang tulus jawabnya yang jujur iya kan kalau misalkan ditawarin waktu itu seproyek sama kamu tapi ceritanya gak bagus juga gak akan terima dong oke berarti emang ceritanya menurut kamu bagus iya ceritanya bagus karakternya bagus seru gitu terus syutingnya di Bali udah kebayang seru syutingnya dan pasti jadinya bagus gitu karena kan udah jarang kan sekarang film atau series yang ada di Bali yang maksudnya pasti fresh lah untuk ditonton tuh pasti enak aja gitu dan ceritanya tuh emang emang bagus sih dari awal sampe akhir ya kayak banyak warnanya gitu ceritanya iya iya karena memang selain ada plot cerita kita yang cukup bener-bener mengisahkan drama percintaan yang agak sedikit kompleks tapi ada plot cerita drama percintaan yang istilahnya bisa bikin kita semua tuh ngakak bisa bikin kita emang-emang bener gitu ini emang bisa terjadi ketika ini dialami sama kita-kita juga kan gitu iya bener kayak banyak yang relate gitu kan ceritanya ngakak sih kebanyakannya gitu iya emang ngakak-ngakak mulu kalau nonton itu iya nah terus ada pertanyaan lagi kalau misalnya kamu memerankan karakternya si karir saya sendiri ini susah gak sih dibandingkan dengan kalau misalnya kamu tuh projek-projek kamu sebelumnya lumayan susah sih ya karena kan memainkan orang yang depresi tapi jadi dulunya gak apa dulunya masa dia remaja itu dia anaknya ceria banget gitu terus tiba-tiba dia jadi depresi karena banyak masalahnya dia tapi dia tetap apa ya dia gak mau nunjukin itu ke orang jadi agak repot sih jadi dia selalu mau jadi orang kuat untuk adeknya untuk dilihat orang untuk keluarganya dia gak mau kelihatan rapuh aja karena gergetan juga sih sama Karissa susah gak sih gak ngomong gitu lu kenapa sih diem aja kamu gergetan sama karakter kamu sendiri gitu ya iya maksudnya jangan diem-diem aja dong cerita dong ke orang apa kayak gitu kayak kebanyakan mendem gitu tapi susah gak sih memerankan ini kayak kalau aku pribadi kan kayak dari kemarin aku tuh belum pernah dapet karakter yang sekul yang sekalem ini nih kalau misalnya entah pejicilan atau misalnya antagonis atau komedi ini tuh kayak bener-bener harus tahan harus bener-bener kayak wah gak boleh gak boleh pejicilan harus bener-bener kayak tenang gitu terus apa tuh aura-aura healing-healing center gitu loh jadi agak-agak sedikit agak sedikit susah iya iya susah-susah di bawain ya dengan cara aku ngomong dan cara Karissa ngomong aja udah beda banget kan Karissa kan kayak lembut halus bahasanya dewasa gitu kan sementara seorang Steffi kayaknya gak gitu banget ya iya iya enggak 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 sekalem itu sih maksudnya iya bener iya bener iya aku bener-bener tadi ngedet banget komennya gak bisa gak bisa ke saking banyaknya yang komen ya enggak kayaknya bukan apa kayaknya error deh aku ini aneh aku juga aku juga waktu itu gitu waktu live di Amerika sempet diem gitu terus gimana nanti juga dia akan ini jalan lagi sendiri ini ada yang komen nih Rizky Agustina 98 kaget nikah suka pas Andre sama Lalita aja kalau kalian kan emang uwu di kehidupan nyata gimana ya nah kalau misalnya menanggapi komen yang kayak gitu maksudnya kayak kita tuh kayak bener-bener kayak di kehidupan nyata emang uwu-uwu gitu nah ini juga banyak yang nanya kalian tuh chinlock atau emang udah gimana sih sebelum coba deh kamu kamu klarifikasi cerita disini kalau kan waktu itu udah pernah ngomong nah ya kan udah diklarifikasi waktu itu kalau iya bener kalau aku sih waktu itu klarifikasinya kita udah sempat jalan dan udah sempat deket dulu sebelum shooting ya kan nih Aurora udah ada tuh oh iya harus aku yang impact ya maaf 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 iya doang masa aku iya bener aku kan hostnya asik host kalau WTV ada program host aku jadi host hi kakak hi guys adik kakak kamu dimana sih aku lagi shooting oh lagi shooting iya aku sibuk banget sih adik kakak kakak juga habis liburan ya iya dong eh Kevin mana gak tau nih Kevin mana pacar kamu tadi kayaknya udah join deh dia join ilang join ilang join gak tau dia kayak lagi dimana nih lagi di hutan lagi di jalan jangan-jangan lagi di mana tiba-tiba ilang tiba-tiba join tiba-tiba ilang eh aku aku join ulang boleh gak soalnya ini ngedet banget yaudah kamu exit nih Kevin aku accept Kevin kamu ini dulu ya oke oke Aurora apa kabar baik kakak apa kabar happy new year happy lu ngapain Vin happy new year 2022 bro anyway anyway gue mau say congratulations buat kalian kalian berdua karena banyak sekali orang-orang yang sangat-sangat suka dengan karakter dan cerita yang dibawakan oleh kalian sebagai Andre dan juga Lalita di WTV original kaget nika ini ya congratulations guys bangga gak bangga gak Tuhan sama-sama lah kerja sama-sama cuy iya kalau menurut gue kayaknya nanti kalau bisa nih kan kayaknya Mbak Lesley juga lagi nonton sama Tim WTV juga lagi nonton kalau Vin kok lo jadi sembilanin sih gue juga pengen perasaan gue sorry eh sorry pacar aku lagi nelfon aduh dia jadi rame guys hi guys tapi pacarnya kok diem gitu ya itu suara apaan ya tau Kevin pasti kalian sebelahan deh backgroundnya sama Kevin kampret eh kalian sebelahan itu feedback bagaimana sih eh oh berdua tau iya feedback gak pernah nonton live terima kasih kalian kok lagi syuting berdua apa jangan-jangan kalian lagi pacaran berdua lagi eh vero ratu gosip eh ratu gosip bukan bukan banyak banget Vin yang nanya eh kapan nih Lalita sama Andre pacaran beneran di kehidupan nyata kayak Rico sama Karissa gitu kita lagi ada project baru gitu sama dua iya kok gak ajak-ajak si Beb kamu deh kayak gitu deh romance eh anyway gimana kalian cewek-cewek menanggapi scene kita yang ada sedikit beter lah gak papa beli baru dengan karakter kita yang agak sedikit ngondek-ngondek gimana tuh coba coba panci gak panci panci ini tadi tadi kayak ada apa itu apa ini 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 berdua kayak kayaknya kalian berdua di kehidupan nyata jadi beneran ini deh jadi beneran kocak laran ya kalian dimana sih laran ada mereka lagi syuting bareng katanya kayak Vin Vin ya itu si Aurora ngelag gitu HP-nya tau gay black oke nah yaudah eh bentar cewek-cewek pada jawab dulu dong gimana kesan kalian ketika ngeliat scene ngondek kita berdua berhasil gak kita ngondeknya apa masih agak sedikit keliatan apa maconya gitu tapi kalo Kevin sih ngondek banget sih ya gak sih Vin emang emang Kevin kan begitu aslinya emang iya Vin kan kita berdua oh iya bener bener cewek eh gila gila kompran eh ini lagi pada dimana sih maaf-maaf tadi gue kelirat lagi di rumah di rumah guys cewek di rumah Fero di rumah di rumah emang kalian bareng-barengan ngapain lu pacaran mulu film lain ada project lain oke kalian mukanya sumpah glowing banget rahasianya apa sih rahasia ini kita mohon maaf kita mau bahas Sony TV original kaget nikah bukan mau bahas spill skincare kita masing-masing ntar ya nanti gue japri ya sayang kamu tuh kamu tuh ya oke eh Aurora mana Vin suruh ini lagi udah mau masuk ke sesi QN ini weh Aurora si QN ini weh mana ini mana ini mana ini mana ini dia oh disana nih Kak Steffi munduran cantikah kelewatan disana tuh dia Aurora iya eh gue mau nanya dulu dong oke sama halo halo hai sorry sorry eh gue mau nanya dulu dong Fer sama lu apa yang menarik apa yang menarik dari Kak Risa buat lu apa yang paling spesial udah belum ditanyain belum 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 lu lama lama seolah pada join dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar sorry sorry banget oke gak apa-apa gak apa-apa kalau menurut gue yang menarik dari seorang Kak Risa itu kalau dicerita Riko dan Kak Risa itu memang si Riko ini bener-bener jatuh cinta pada pandangan pertama sih gitu ketika dia ketemu jeng-jeng ngeliat-liatan wah gitu loh langsung begitu jadi kalau misalnya mau ditanya apa yang spesial dia jatuh cinta pada pandangan pertama gitu di mata dia tuh secantik dan se-ini itulah si sosok Karisa ini gitu loh si kalau gue sebenernya lebih jujur gue pengen tahu kelanjutan kehidupan asli kalian berdua itu tuh gak apa-apa gak sih kayak gitu ya ya gak apa-apa lah banyak banget yang penasaran guys dia doain aja kita minta doa yang terbaik iya minta doa yang terbaik semoga semuanya lancar-lancar aja pertanyaannya apa lagi pertanyaannya ayo oke gue tanya ke kita kita berempat ya nah ini banyak-banyak juga yang nanya si Andre sama Riko tuh temenan ternyata kan nah kita tuh temenannya sejak kapan sih kita kan sejak SMA sejak SMA oh iya SMA-nya bareng dan sampai yang terakhir gue nonton itu si Riko ini belum tahu kalau ternyata si Karis yang lagi dideketin itu kakaknya yang nikah sama lo kan iya itu dia makanya kan ada ada satu scene yang kita lagi ngobrol itu kan dimana lo kok kayak nama apa kakaknya cewe gue gitu kan tapi menurut lo sendiri kalau misalnya scene-scene ngonek-ngonek gimana sih gila pecah banget di tiktok wah gila emang iya i'm a dick too i'm a dick too i'm a dick too i'm a dick too tapi ini kayak kayak bangga gak sih kayak bisa karena dulu pernah ya dulu banget gue main film terus gue ditantang untuk acting ngondek beb ternyata kita bisa sulit siapa saposnya lo iya nah ternyata sekarang tuh dengan jam terbang gue kayak gue bisa gitu loh apalagi diajarin sama lo makin kan cakap banget makin lepas em kalau lo sendiri bangga gak sih bangga sebenernya gini udah gitu gambar-gambar didepan tiktok itu kayak kita lagi cipokan gitu wak semua cewek-cewek pada ngepost kayak lagi gini berdua cipelin banget galeg gue bilang ini apaan sih jadi pingin di play deh gitu ngerti gak sih pas di play ternyata ternyata coba cipiknya cipiki nanti ya berarti kayaknya di season 2 dibanyakan gak sih scene-scene kayak gitu iya itu itu salah satu ya maksudnya series pertama yang ngondek-ngondekan sih kayaknya baru sama lo sih berdua oh iya itu bentar pertama aku mau nanya dong kakak oke kamu nanya tuh apa apa present kakak kalau di relax punya adek kayak aku pusing sih pusing karena karena lalita tuh ya mungkin karena masih manja ya masih drama queen terus masih apa-apa tuh emosi apa-apa teriak-teriak tapi pasti akan jagain lah namanya juga adekmu bagaimana iya kan iya tapi emang rata-rata kayaknya kalau anak masih muda anak orang kaya rata-rata karakternya kayak gitu masih iya iya bener bener sih bener tapi itu yang bikin menarik gak sih karena kita berdua tuh kayak beda gitu tapi kita datang dari keluarga yang sama iya bener bener-bener nah kalian yang kalau Steffi kalau Steffi udah ditanyain belum kenapa kenapa Riko itu bisa spesial banget buat Karissa setelah galau setelah galau sama Abi Manyu akhirnya kan Karissa perlahan nih mulai move on berkat bantuan Riko jelintai anjing gitu ya apa sih yang spesial dari seorang Riko iya karena dia baik karena dia beda dari cowok-cowok sebelumnya dia dia kan jiwa-jiwa jiwa-jiwa healing gitu jadi pas deket dia tuh kayak tenang tenang aja gitu terus Riko bisa mengerti dan pelan-pelan bisa menembuhkan Karissa gitu dah bahasanya oke ini pertanyaan buat kita berempat ya oke kalian kan kalau misalnya udah nonton episode 5 ada scene dimana Andre dan Alita tuh babak belur KDRT itu kalian syuting itu tuh berapa bulan tuh untuk scene itu berapa bulan berapa bulan lama banget gak sih seribet itu gak sih kayak tiba-tiba apa namanya oh ribetnya sih pas itu karena banyak gue sih aku sih aku gue ini banget gue agak lama tuh scene yang gue juga enggak tapi karena emang banyak banyak karakternya kan disana ada papa aku ada mamaku ada pakanku juga tapi di behinder sini kalian kan kayak serius ya itu kalau gue nontonnya tuh ngakak banget sih apalagi yang lu pas angkat gelas terus kayak tau gak itu pas itu ngakak banget jadi kan dia ada ada tisu kan dia pake tisu gitu nah terus tisu yang apa terus kemasuk tisu-nya tisu yang apa kemasuk aja tisu-nya segelas tapi emang ini aku tuh mau adegan seserius apapun kalau misalkan di depan ada si kampret Kevin aku tuh pasti gak bisa mau seserius apapun adegan-adegan yang mau ditanya karena dia itu Femi itu yang begituin sebenarnya sebelum scene itu gue tapi itu gue lebih lebay lagi sebenarnya awalnya dari itu cuma ternyata disulit turunnya sama Femi tapi pas sih yang kemarin lebih drama pas ya segitu ya ya berkat tepokan sama Om Ucus juga gue juga dapetkan banget gue ini pertanyaannya kan kita kita ini main sama pemain senior yang bener-bener mantep banget nih lu habis kuota emang nih gak ada ada sih gak apa-apa gak apa-apa udah berdua aja berdua aja udah aku send request gak di diterima mohon maaf mohon maaf mohon maaf send request lagi mohon maaf udah keseruan ceritanya udah seru banget jauh jangan sebelah-sebelahan ntar ini apa apa coba coba eh ini ada yang bilang nih rebutan hp itu lo kocak banget tuh nah oke udah kalau misalnya kita udah selesai Q&A Q&A kita udah nanya-nanya dan nanti juga kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen yang ada disini gimana kalau misalnya kita masuk ke quick games dulu tapi sebenernya harus fokus ayo ayo cepet ya jadi nanti aku akan nanyain pertanyaan siapa paling jadi nanti kita jawab dengan memilih salah satu nama di cast dari sinetron apa sinetron WTV series WTV original WTV original oke 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 ini dia please pertanyaannya siap ini siapa yang paling ya siapa yang paling sering lupa dialog siapa yang paling gak ada ya kayaknya gak ada ya kayaknya gak ada gue sih ayahnya emang Aurora emang si Kevin sering lupa dialog enggak sih enggak emang gak ya dialog kepanjang-panjang enggak lu mantap emang dialognya panjang banget emang iya tapi gak ada sih ya tetep bertuker aja sih gak ada oke yaudah deh oke 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 pertanyaan kedua siapa yang paling sering bad mood di lokasi syuting lu kayak penjahat apa gitu yang di film-film kartun tuh kan jadi gak fokus nih gara-gara lu nih emang kampret iya emang si Kevin paling sering bad mood di lokasi syuting paling bad mood Kevin lah Kevin lah enggak lah emang gue bad mood Aurora lah gue paling gak pernah bad mood ya mungkin karena kita semua syutingnya di Bali dengan suasana liburan tempatnya beda gitu kan tempatnya beda gitu kan jadi kayak gak pernah Kak Kroks oke perhatian Sefi perhatian kamu iya dong kalau kamu siapa yang paling perhatian kamu lah jeje kevin jelas fin lu merusak momen teruwu di live kali ini lu tuh emang bener-bener ya selalu kayak begitu fin mau syuting apa fin-fin idung lu kotor fin ada ini kotoran ada tiger bow oke kalau aku yang paling perhatian selain kru-kru kita Kak kamu kamu gak waktu itu belum belum terlalu perhatian sih paling perhatian telko kita lah iya bener iya bener oke next siapa yang paling jayus di lokasi syuting siapa ini Vin siapa Vin siapa yang paling jayus kita semua lucu kita semua kita semua lucu semuanya lucu Aurora jayus gak aku jayus deh kayaknya Kevin jayus gak Kevin jayus enggak oke gak ada siapa yang paling suka pilih-pilih makanan Kevin oh enggak Kevin tuh gak pilih-pilih makanan tapi tuh makannya dari pagi, siang, sore, malam nasi sama dadar sampe suka bawa-bawa sampai suka bawa-bawa emang dong kan kita kan kadang sama kaleng tuna juga iya tapi paling sering pagi, siang, sore, malam nasi sama dadar dia bawa kompor portable kemana-mana terus dia masak asistennya masak dadar makan lah dia dadar itu mau kita syuting di restoran matanya bintitan matanya sampe bintilan tuh gue akan makan telur siapa yang paling suka traktir selama syuting tapi kalian orang kaya bukan masalah kaya kampret enggak kita kan kaya keluarga oleh-oleh dari Amerika mana oh iya bener bentar ya ketemu ya oke nah sekarang ada lima pertanyaan dari fans ya yang harus kita jawab disini ini udah ada di kolom di bawah udah banyak banget disini udah ada 65 pertanyaan yang ntar coba gue pilihin satu-satu dulu ya banyak banget ya tiap hari gue jadi lebih semangat ngejalanin hidup buat hari kamis dateng lagi makasih aslinya kak Kevin sama kak Aurora gimana endingnya bakal happy ending apa sad ending nih kira-kira wok 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 coba ya jangan dikocorin dong ya iya dong ya iya iya bener-bener oke set ending ini aja udah set-setam terakhir-terakhir udah bosen happy ending fuck the bullshit bro like yang di toilet sih totalitas banget bentar ya waktu adegan kejar-kejaran Andri dan Nolita sampai gak sih kak sampai lari-larinya kayak gitu nah emang udah keluar ya udah yang di kolam kan ini kolam kan eh ya banyak kejar-kejaran gak sih kalian banyak sih tapi ada yang belum tayang juga masih banyak oke ini ada pertanyaan yang cukup menarik karena banyak banget penonton kita tuh akhirnya jadi baper juga dengan masing-masing pasangan yang ada disini kapan ya Keju Aurora nyusul ke Steffi Ferro yang bener-bener pacaran di real life nah masing-masing kalian oke di luar kalian misalnya udah punya pacar nih menurut Kevin Aurora tuh karakternya gimana sih Vin buat lo pribadi Aurora itu apakah masih childish atau luasa apa lucu atau gimana yang jujur coba yang jujur aman banget jawabannya baik iya baik terus ketawa lagi beliau 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 tidak lagi childish walaupun dalam umurnya sudah eh umurnya sudah umurnya masih under 20 so it's like she's like mature and professional kerja banget parah-parah Aurora kalo ke Kevin gimana kalo menurut kamu sosok cowok kayak Kevin tuh menurut kamu gimana apakah tipikal kamu kah atau ya profesional banget enggak ini kagak nanya pekerjanya profesional orang karakternya gimana pribadinya empresi aku gitu kan oke iya kalian tuh terlalu berdekatan enggak iya terlalu dekat kita aku liat kakek Kevin sih kayak kayak apa ya kayak sosok kakak gitu kakak kakak oke 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 jadi udah terjawab ya buat kalian semua ya seneng banget sih tapi bisa ketemu di project ini gitu ya kemudian makanya sih kemudian biasalah dia modus-modus ngilang kemana kakak teriakin deh woy gitu Cepetan, udah mau next question Udah mau next question Sinyal Sambil nanya ya Buat Steffi dulu deh Menurut kamu ada gak Momen paling berkesan selama kamu syuting disana Yang mungkin bisa kamu share Ke temen-temen disini Ya itu yang tadi Itu kan scene Scene yang berkesan kan Kalau misalnya mungkin momen-momen Atau kejadian-kejadian yang kayak Ini kejadiannya Lucu atau kayak Wah ini bisa apa ya Apa deh gitu yang mungkin berkesan Banyak sih yang berkesan Semuanya berkesan karena Waktu itu suasaranya mungkin di Bali Kita sama-sama terus tiap hari Jadi semuanya seru aja sih Antara siap hari kan Iya antara siap hari sama-sama Di hotel juga kan Maksudnya kan Kita sama kru semua kan sama-sama Jadi kan ketemu tiap hari Jadi seru Seru aja sih Bawaannya tiap hari Happy-happy aja Jadi Kayak Nemu keluarga baru lah ya disini Iya Oke Kalau Aurora Momen paling berkesan sejauh ini Siap hari kan Kita selalu ketemu Terus selalu Sharing moment bareng Jadi makin Personal Makin Connect Juga satu-satunya Ia betul Warga sih gitu Oke Fin Sorry-sori Tidur ya Ini kan kita Kita semua Beradu acting Dengan Senior-senior kan Kayak Amni Karina Terus Om Mucos Om Pierre Rasanya kayak gimana Menurut kalian sama Caca Ingrid Rasanya bagaimana? Parah ya Itu merupakan Suatu kebanggaan lah Bisa bekerja sama dengan Senior-senior Kehormatan gak? Kehormatan Kehormatan dan kebanggaan Dan keceriaan Banyak banget Apalagi Apa lagi Kevin ini banget ya Ter Apa Terkesima banget sama Tante Karina Iya parah Tante Karina Mantap Selalu ngajarin Ngajarin Hal-hal Yang di luar dugaan Om Mucos juga tuh Om Mucos juga selalu ngasih Masukan-masukan Oh iya-iya Kalau Om Mucos Dari zaman dulu Selalu Selalu ngasih Masukan-masukan Terus Selalu Om Pierre juga Sebelumnya udah Pranshooting juga Om Pierre Apa ya Mereka They're doing So professional gitu loh Kayak Walaupun kita Bandel gitu ya Tapi mereka Tetap mengayumi kita Gitu ya Hahaha Jangan ngajak Betul Aku juga ini kan Dua Ketiga kalinya Shooting sama Sama mama aku Mbak Karina kan Terus Seneng banget sih Karena jadi lebih deket lagi Gitu terus Aku manggil dia aja Sekarang udah mama Oke Aku juga manggil dia jadi mama Gara-gara waktu itu Iya Baik Oke Nih Dari Dari tiga karakter Nih buat cowok-cowok pertanyaannya Lalita Risa Kelly Kalau disuruh pilih Yang Jadi istri Adik Gebetan Siapa Urutannya Lalita Karissa Kelly Kelly Istri Adik 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 Gebetan Lu bisa ngomong bahasa Indonesia gak sih Tapi Lu diem dulu aja Kalau ngomong gak bener ya Istri Ayo pilih Adik Cowok-cowok Yang jawab Oke Vin Lu dulu Vin Apa Gue Ya lu dulu deh Ya lu deh Biar lu bisa mikir dulu kan Oke Kalau gue istri itu Karissa Karena ya Kalau gue pribadi ya Istrinya udah dewasa gitu kan Si Karissa ini Kalau Gebetan Antara siapa tadi Antara Lalita sama Kelly ya Oke Kalau gue Lebih milih Kalau gebetan si Lalita Karena seru Kocak gitu kan Kalau misalnya si Kalau untuk apa tadi Satu lagi Temen Eh adik 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 si Kelly lah Kalau lu apa Vin Kalau istri Ini tuh buat Lolita Masih 50-50 Capek ya Bercanda mulu Pernya gue ya Jadi Jadi Siapa nih Cepetan ya Udah mau jam 8 Ayo Ayo Udah mau selesai Iya Kalau gue Iya Apa Lalita Istri Oke Kalau gebetan Adik Lgbetan Karissa Lgbetan Karissa Kalau adik Iya Kalau adik Kelly Kalau gue atau Lo homoan gue Oke guys Thank you banget Apresiasi buat temen-temen Yang udah ngikutin Yang udah nonton WTV Original Kagetika Dari episode pertama Ya Dan kalian Udah membuat WTV Original Kagetika Berprestasi Di WTV Thank you banget Udah Apa namanya Support Karya-karya kita Dan juga Thank you banget Buat kalian semua Mungkin Sebelum kita tutup Kalian Ini dong Kasih Apa namanya Pendapat kenapa Harus nonton Episode-episode selanjutnya Mungkin ada Satu dua Cuplikan-cuplikan Yang gak ada di trailer Mungkin kalian bisa Kasih Disini Ayo Dari Aurana dulu deh Menurut aku sih Banyak banget Disini Plot-plot twistnya Gitu ya Yang kayak Wah Pertamanya kita tau nih Pasti kesini nih Pasti kesini Tiba-tiba kayak Hal sebaliknya terjadi Gitu loh Jadi kayak Sebu banget sih Oke Masih Mungkin yang Yang Semuanya para nonton Itu masih bagian Awal-awalnya doang Masih banyak banget Cerita-cerita yang Lebih seru lagi Dan Pokoknya menarik Untuk ditonton Bener sih Masih banyak banget Plot-plotnya yang Sampe Akhir tuh Pas Baca aja Ini begini Ini begini Jadi harus banget Ditungguin Dan ditonton Sampe akhir Vin Ya makin seru Pokoknya makin seru Makin menegangkan Makin mantul Pokoknya ntar Hubungan gue sama Hubungan gue sama Riko Juga makin Ntar lo liat aja Bentar deh Ya kan sayang Iya dong Cium dulu Mangis Oke guys Gue juga mau bilang Jangan lupa Saksikan terus WTV Original Kagetika Yang tayang Setiap hari Kamis Jam 6 sore Jangan nonton Bajakan ya Support terus Karya-karya kita semua Kalian bisa saksikan Di WTV Ataupun juga Di iFlix Oke Dan buat kalian semua Yang ngerasa Hari Kamis itu Menjadi lama Untuk hari Kamis lagi Kalian bisa nonton lagi Banyak banget Yang nonton lagi Dari episode 1 lagi Diulang lagi Diulang lagi Berarti nanti Kita harus prepare Untuk season 2 Oke guys Oke Terima kasih Fer Thank you banget Host Inbox Kalian yang Yes Bener Maka ini kalau ada program Gue jadi hostin nih Kalau di WTV nih Thank you juga Buat kalian yang udah Saksikan live Instagram hari ini Thank you buat Steffi Thank you buat Aurora Buat Kevin Sehat-sehat selalu Semangat kerjanya Semoga semuanya Sukses Oke Sampai ketemu lagi Di live kita selanjutnya Oke Thank you Semuanya Oke Guys Bye See you Bye Gongs Selamatkan barunya 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 Selamatkan barunya